Hai kadek-kadek ini adalah daun pepaya atau daun kates yang mana daun ini sangat enak akan tetapi sangat baik sekali jadi hari ini saya memperkenalkan sebuah cara untuk menghilangkan rasa baik daun pepaya ini secara alami yang mana untuk menghilangkan rasa baik tersebut kita mempergunakan daun jambu batu atau daun jambu klutup ini dia daun jambu klutupnya atau daun jambu batunya setelah daun pepayanya kita bersihkan begitu juga dengan jambu daun jambu klutupnya kita bersihkan kita rebus ke dalam kuali contohnya seperti ini teman-teman langkah pertama kita masukkan dulu daun jambu batunya ke dalam kuali setelah itu kita masukkan daun pepayanya ke dalam contohnya seperti ini setelah daun pepayanya kita masukkan ke dalam kuali kita kasih sedikit minyak makan agar daun pepayanya setelah itu kita biarkan sampai daun pepayanya masa setelah masa rasa pahitnya sudah hilang tidak ada sama sekali nah contohnya seperti ini inilah dia daun pepayanya yang sudah tidak pahit lagi oke teman-teman terima kasih selamat menikmati